Intro Hubungan antara Perdana Menteri Israel dengan komando militernya diduga bermasalah. Regangnya hubungan keduanya disebut karena bocornya informasi militer ke publik. Kebar ini disampaikan oleh pembawa acara Channel 12 Israel, Yaron Afraham. Kebal staf Israel, Herzi Halefi, disebut berselisih dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan pejabat lainnya. Pereselisian terjadi selama pertemuan tertutup yang diadakan antara para pejabat Israel. Halefi disebut menuduh peserta lain membocorkan informasi dari pertemuan sebelumnya. Hal itu menempatkan komando militer Israel dalam posisi yang buruk di depan publik Israel. Halefi dinilai frustasi dengan perilaku para politisi Israel. Namun kebocoran informasi ini dibantah oleh Aryeh Dery, pemimpin partai politik Syas, yang merupakan bagian dari koalisi penguasa Israel. Ia mengatakan kebocoran informasi militer bukan berasal dari pertemuan sebelumnya. Sementara mantan Kepala Intelijen Israel, Lieutenant General Amos Malka, mengecam tindakan PM Netanyahu. Malka menilai Netanyahu berencana melepaskan diri dari tanggung jawab di tengah konflik dengan Hamas. Ia menambahkan bahwa Netanyahu lebih sibuk mengamankan posisinya daripada fokus mengelola perang di Gaza. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.